Intro Sekretaris daerah Aceh, Dirmawan melakukan temuramah bersama keluarga ahli waris pahlawan dan perintis kemerdekaan dalam rangka memperingati hari pahlawan 10 November 2017 ini di Anjung Manmata pada Jumat 10 November 2017 Acara temuramah tersebut dilaksanakan usai upacara peringatan hari pahlawan tahun 2017 di lapangan Belang Padang Dalam sambutannya, Dirmawan menyampaikan bahwa Aceh merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak pahlawan nasional Fakta tersebut menunjukkan betapa tingginya harga diri masyarakat Aceh yang tidak rela tanah airnya dikuasai oleh bangsa penjajah Ketika Nusantara nyaris dikuasai Belanda, kata Dirmawan, bumi Iskandar Muda masih berdiri tegak untuk meneruskan perlawanan anak bangsa demi meraih kemerdekaan Beberapa hari yang lalu, kata Dirmawan, salah satu pejuang Aceh, Laksamana Malayati telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional Melalui keputusan Presiden Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 6 November 2017 Berbicara tentang pahlawan, lanjut Dirmawan, tidak hanya dengan mengenang perjuangan mereka Tapi semangat kepahlawanan itu harus mampu memberi kekuatan untuk menyelesaikan beragam masalah seperti kemiskinan, pengangguran, masalah lingkungan, korupsi, dan berbagai kasus yang mengancam pudarnya nasionalisme Indonesia Peringatan Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November bertujuan agar semangat nasionalisme para pahlawan yang telah mempersembahkan suasana damai bagi kita saat ini dapat dilanjutkan Keberadaan para veteran dan ahli waris pahlawan diharapkan mampu merajut semangat itu Sehingga jiwa persatuan dapat melekat erat dalam memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia Dirmawan berharap agar pertemuan tersebut semakin mempererat jalinan silaturahmi Sehingga spirit perjuangan pahlawan di masa lalu menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari